Oh.. masuk.. Tunggu ada.. Tunggu ada.. Tunggu ada.. Oke guys silahkan dicoba Tantangan pertama Masuk isi Panas itu Halo semua Salam hebat luar biasa Kesempatan kali ini agak sedikit berbeda Dengan video-video saya yang lain Dimana video saya yang lain Itu membahas mengenai bisnis Mengenai traveling dan juga kesehatan Tetapi Kali ini saya membahas mengenai ponsel Jadi memang Ujung-ujungnya juga tidak berbeda jauh Dengan yang lain Karena saya akan membahas Ponsel ini dari segi Saya sebagai seorang pebisnis online Atau Seseorang yang sangat mengantungkan Bisnisnya kepada Forma dari sebuah Handphone atau ponsel Kesempatan kali ini saya ingin review Satu Ponsel yang baru saja diluncurkan di Indonesia Yaitu Redmi Note 8 Pro Dari Xiaomi Ini dirilis bulan September kemarin Akhir September Oktober November Sangat booming sekali Dan hari ini saya berkesempatan untuk review Jadi awal mulanya Ponsel ini itu diciptakan untuk gaming Tetapi Saya tidak akan review tentang gaming Anda bisa lihat di review-review yang lain Pada kesempatan kali ini Saya ingin review dari sisi saya Sebagai seorang pebisnis online Saya menggunakan aplikasi Aplikasi bawaan Ya dan juga Contohnya saya menggunakan KK Mobile KK Mobile ini adalah aplikasi Saya untuk saya drop shipping Di seluruh Indonesia Ya saya mempunyai 55 angkor cabang Dan sangat berbantu dengan aplikasi ini Aplikasi ini berjalan dengan sangat smooth Ya dan ditambah dengan sosmednya Saya menggunakan Facebook, Instagram, dan Youtube Semuanya berjalan sangat smooth Kenapa? Karena performa dari HP ini sebenarnya diciptakan untuk gaming Jadi dengan kapasitas memori itu 128GB Dan juga RAM nya itu 6GB Jadi untuk membuka Facebook Kemudian untuk membuka aplikasi Untuk membuka WhatsApp dan sebagainya Itu sangat bagus sekali Sangat cepat Oke Nah HP ini Apa keunggulannya? Adalah dia pertama di Indonesia Yang mempunyai sensor kamera 64MP Jadi sensor kamera 64MP ini sangat luas biasa Fungsinya apa? Ya adalah fungsinya jika anda ingin memotret satu objek Dan mencetak dengan ukuran poster atau ukuran besar Maka resolusi gambarnya itu akan sangat bagus Ya kebetulan di usaha saya Saya mempunyai beberapa reseller atau stock point Di beberapa daerah Yang mana mereka ingin membuat banner atau panduk Ya jadi dengan adanya Redmi Note 8 Pro ini Sangat membantu saya untuk memfoto sebuah produk Kemudian membuat satu banner besar Ya ini sangat membantu dengan Karena resolusi gambarnya nanti hasilnya sangat bagus sekali Kemudian salah satunya yang saya senang Ya adalah kapasitas baterai yang sangat luas biasa Boleh dilihat? Ya Kelihatan nggak ya? Ini sudah hampir jam 7 malam Kemudian saya pakai dual SIM card Tetapi baterai masih 56% Jadi sangat irit sekali Walaupun aktivitas saya banyak chatting di WhatsApp Melayani pembeli reseller dan juga di sosmed Facebook, Instagram yang running Ya Kemudian saya juga menggunakan aplikasi yang menggunakan GPS Seperti Gojek, Grab Karena untuk mengantar pesanan dari cabang saya ke tempat konsumen Jadi menurut saya ini sangat hemat sekali Di HP saya yang lama saya pakai Xiaomi Mi A1 Itu biasanya jam segini sudah harus colok adaptor Ya Tetapi HP ini sangat bagus Dan tentu saja ya Pada saat kita menggunakan HP ini Itu tidak terasa panas Biasanya kalau HP yang lain itu terasa panas Tetapi HP ini sangat bagus sekali tidak terasa panas Kemudian dia juga ada dual WiFi Bagi Anda yang ke bisnis online Atau yang biasa bertransaksi di marketplace Atau biasa transaksi dengan menggunakan pembayaran Credit card dan sebagainya Pada saat pembayaran dan koneksi Anda terputus Itu sangat beresiko sekali Ya dengan adanya dual WiFi ini Dia bisa minimalkan latensi atau putusnya koneksi tersebut Ya Kemudian saya mempunyai galeri foto yang cukup banyak ya Di mana foto saya disini ada kurang lebih 8000 Karena saya baru pindahkan dari HP yang lama ke HP yang sini Ada 8000an Dan ini smooth semua ya Loading fotonya sangat cepat sekali Yang membuat saya sangat kuas ya Jadi loading fotonya sangat cepat Tidak seperti HP yang lain Karena memorinya dia disini 6GB Dan prosesornya yaitu kalau saya tidak salah Mediatek Helio G90 ya Ini diciptakan untuk gaming dan dia butuh sangat cepat Nah Bagi kita seorang pebisnis Yang paling utama itu adalah profit Setuju nggak Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya Kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Harga HP ini Kalau menurut saya bagi seorang pebisnis online Dengan harga cuma 3.300.000 something Ya itu adalah harga di website resminya Tetapi teman-teman pasti nanti dapatnya di marketplace Atau di toko-toko dengan harga lebih tinggi Karena di website resminya itu Hanya di tanggal-tanggal tertentu ada flash sale Ya saya berhasil mendapatkan Redmi ini Dari salah satu seorang subscriber saya Yang mengirimkan barang ini Ya tapi saya lihat barang ini sangat bagus banget Dibandingkan dengan misalnya Kalau anda membeli iPhone 11 Atau anda membeli Samsung Note 10 Atau anda membeli Huawei P30 Pro Yang harganya di atas 12-13 jutaan Ya kalau kita bicara iPhone mungkin hampir 20 juta Kualitas yang kita dapatkan dengan harga 3 jutaan ini Spare selisih harga tersebut Anda bisa investasi ke sebuah laptop Untuk menunjang bisnis anda supaya lebih besar lagi Karena banyak hal yang bisa anda lakukan dengan laptop Dengan hanya investasi 3 juta Anda bisa menambahkan sebuah laptop Misalnya seperti Intel Core i7 atau i5 Dengan RAM 8GB sampai 6GB Atau anda bisa mempunyai Apple Macbook Second Dengan harga 7-8 jutaan Jadi investasi anda itu Untuk bisnis online anda sangat menguntungkan sekali Ya karena biayanya cuma 3 juta rupiah Nah sekarang kalau misalnya Modal anda 12 jutaan langsung di investasikan ke HP Samsung Note 10 Untuk bisnis online Ya kita hari ini bicara bisnis online Ya bisa aja kalau modal anda besar Tetapi dari segi bisnis itu kurang optimal Karena sebenarnya dengan modal 3 jutaan Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang luah biasa Ya nanti saya kasih lihat contoh foto Ya foto-foto yang luah biasa dan ketajaman saat perekaman Jadi ada beberapa video yang saya ambil dengan kamera ini Kamera videonya sudah mendukung resolusi 4K 30fps Dan kamera utamanya untuk foto itu sudah menunjang untuk 64MP Jadi sangat bagus sekali Selfie nya 20MP Dan juga disini ada sensor fingerprint yang sangat cepat sekali Jadi seperti ini sentuhnya langsung sangat cepat sekali Ya dibandingkan dengan yang lain Saya sudah terbiasa untuk fingerprint di belakang Ya karena pada saat nyalakan Jempol lebih enak langsung pegang seperti ini Sentuhkan jari di belakang Ya langsung nyala Nah kemudian untuk aplikasi yang lain Ya seperti Tokopedia Seperti page managernya dari Facebook Ataupun untuk aplikasi editing video Ini semua berjalan dengan sangat smooth dan tanpa hambatan Kemudian dia juga ada namanya fast charging Jadi di paket ini Anda sudah mendapatkan 1 adapter fast charging 18W Yang dapat mengisi full hanya dalam waktu 1 jam Atau jika baterai habis Anda bisa cepat mengisi untuk Anda menggunakan kembali Dan enaknya dia tidak panas Biasanya HP lain pada saat mengisi fast charging itu akan panas Ini tidak panas karena ada liquid poolnya itu Saya rasa itu saja Kalau Anda membutuhkan informasi lebih detail Untuk HP ini Anda bisa lihat review di teman-teman yang lain Kalau saya di sini review untuk sebagai seorang pengusaha bisnis online Karena saya utamanya adalah di sosmed Di Facebook, Instagram Kemudian saya juga ada di marketplace, Tokopedia Kemudian saya juga ada di KK Mobile Ya, KK Mobile ini aplikasi utama saya Untuk saya menciptakan Jadi dari seribu reseller di sebuah Indonesia Kalau Anda yang ingin tahu tentang KK Mobile Anda bisa tanya saya di deskripsi Saya akan menjelaskan lebih jelas tentang aplikasi KK Mobile ini Ya, untuk WhatsApp Juga semuanya berjalan dengan sangat smooth Pergantian chat Ataupun masuk ke dalam aplikasi Itu semua sangat cepat sekali Dan saya sangat puas sekali Jadi teman-teman bisa memikirkan HP ini untuk salah satu alternatif Daripada kita investasi begitu besar Hanya untuk satu brand Ya, yang harganya 12 sampai dengan 15 jutaan Oke, dan desainnya juga sangat bagus Ya, sangat bagus Warnanya ini pearl white Sangat bagus, ada tulisan Redmi di sini Dan itu saja dari saya Sampai ketemu di video-video yang lain Sekarang saya akan tampilkan beberapa foto-foto Ya, foto-foto untuk dari HP Redmi Note 8 Pro Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe Jika Anda suka video-video seperti ini Dan itu sangat membantu saya Untuk semakin bersemangat lagi sharing kepada teman-teman semua Oke, salam sukses, salam hebat, luar biasa Sampai jumpa Terima kasih